Hai teman nongkrong, kembali lagi bersama aku, Eko disini dan Hai guys, Arudo disini, minum dulu ya Sama lah ya Hujan-hujan, walaupun cuma minum air putih, rasanya tetap enak So, kita gak bisa bilang bahwa kita mau nyambung tema yang kemarin Tapi beberapa podcastku, eh podcastku lagi, podcast kita beberapa kali ini Aku memang sedikit banyak pengen Trilogy Enggak, yang disini sama Trilogy Kalau dua apa ya nyebutnya ya Ya kayak gak sequel tapi sedikit ada linkagenya Supaya yang baru dengerin bisa, oh ada rasa penasaran ya Dengerin yang kemarin This time masih ada sedikit hubungannya dengan relationship Kalau kemarin kita bahasnya dating app berarti relationship awal-awal Aku mau coba tarik ke relationship setelah dating app Relationship setelah dating app Aku menuju ke arah pernikahan Before everything yang mau kita bahas, aku mau tanya dulu Kalau aku tanya, pernikahan yang pertama kali muncul di Koko itu apa? What comes in your mind first time ketika ada yang ngomong pernikahan? Child Child Langsung yang pertama muncul tuh anak ya Anak Kalau aku Saat aku ngomong pernikahan yang pertama kali muncul di otakku adalah Commitment The whole thing is committed Tapi semua orang melihat sebuah pernikahan itu berbeda-beda Karena contoh, aku melihat secara komitmen Koko melihat secara anak Ada juga yang menganggap pernikahan itu dinasti Ada Business for business Business and business B2B lah Oke, ada juga yang menganggap pernikahan itu suatu beban Ada Bahkan aku pernah mendengar sebuah beat yang mengatakan bahwa Kalau kamu seorang perempuan Jangan pernah ngancam suamimu Aku ceraikan kamu dan kubawa anaknya Eh, sorry, kubawa anak kita Karena Suamimu malah akan berterima kasih I know, it's a dark joke, I know, I know But Berarti ada orang yang menganggap sebuah pernikahan itu seperti itu Like a hell Ya, karena Jokes itu kan terangkat dari Keresahan yang diresah Berarti bahkan ada yang melihat perspektif pernikahan seperti itu Ada yang menganggap pernikahan anak Ada yang menganggap malah kalau anaknya diambil Makasih Tuhan Yes, berarti I'm from zero Pernikahannya sesuatu yang komplikasi Dan Di mana lingkungan kita hidup juga menurutku membentuk Pernikahan seperti apa Yang kita harapkan atau yang kita lihat Kalau Koko percaya nggak Afterlife Bentar Afterlife atau reincarnation Sorry, berarti Oh ya, sorry Reincarnation Karena sedikit banyak Ada sedikit Hubungannya Walaupun nggak banyak-banyak banget sih Tapi Koko percaya nggak Reincarnation I don't really trust ya You don't really buy the concert Sama Neither do I Aku nggak percaya Concern Aku percaya ya Bahkan ya Kalau aku pribadi Terlepas dari apapun yang Diajarkan di society Diajarkan oleh keluarga Aku percaya Kita hidup untuk hidup Aku bukan tipe orang yang percaya Kita hidup untuk Kehidupan kita setelah ini Oh ya Kita hidup hanya Untuk selama waktu kita hidup kan Yes, true Aku orang yang sangat percaya dengan itu Kita berbuat baik selama kita hidup Because First of all Kalau untuk aku It make me feel good Sudah Aku tidak mementingkan Kalau nanti aku berbuat baik hari ini Kebaikanku akan Untuk rumahku Di masa depan Di alam yang lain I never think about Dulu mungkin ada Fase aku berpikir seperti Tapi fase itu Sudah lama aku buang Bahwa Apapun kebaikanku Ya It's for me Bahkan Kalau aku mikir Kalau aku berbuat jahat Apakah itu akan Membuat rumahku Di masa depan Jadi sempit I don't think so Aku berbuat jahat ya Mungkin one day It's not concept Reincarnation Terus itu apa? Itu after life kan? Ya itu after life Kalau after life Mungkin aku masih percaya Oh gitu? Heaven and hell Oh heaven and hell Kokonnya masih percaya Saya personally Aku udah ngebuang konsep itu Aku udah ngerasa Kita hidup untuk ini Itu mau aku kaitkan Dengan hari ini First of all guys Itu Opiniku pribadi Aku tidak ngajak kalian Mengamini opiniku Atau aku tidak menganggap Opini kalian benar Atau opiniku benar Itu pembukanya Disclaimer Yang mau aku coba Linkage dengan hari ini Apakah pernikahan itu Dibawa sampai mati? Apakah pernikahan itu Dibawa sampai mati? Secara komitmen ya? Secara komitmen ya In my religion right? Oke Jadi setelah Pasangan kita mati Kita masih menikah terhadap dia Kepada dia sorry Bukan terhadap Kepada dia Harusnya tidak? Tidak Meninggal ya? Ya Karena bahkan Kalau tidak salah Defo-nya sampai maut menjemputkan Sampai maut menjemputkan Tuhan memisahkan Asking Maut memisahkan Berarti setelah maut memisahkan Itu sudah bukan Kita sudah tidak terikat suami dan istri Iya dong Harusnya Quote on quote secara kontrak ya Iya dong Kayaknya aku bilang Quote on quote secara kontrak ya Mungkin secara perasaan masih Masih Bahkan dia menyebutnya Mendiang istriku Bukan mantan istriku Oke Good Kalau Koko pribadi Melihat deh Let's say Forty years from now Forty years from now We are maybe in seventies Kalau kata Alkitab tuh Kalau udah 70 tuh udah bonus Even aku bahkan udah melihat aku Sampai 70 Paling pola hidup Tapi antep lah kita berdua Udah nyampe 70 Udah bonus katanya Alkitab And that Kita ternyata Gak tahu Beruntung gak tahu Sial pasangan kita yang dipanggil duluan Gimana kalau Koko At your seventies Ini kita bilang Angkanya ya Angkanya dong Berdasarkan angka dulu dong Berdasarkan angka Will you remarry Atau bahkan Consider to remarry Aku gak bakal Di umur 70 ya Oke You will not remarry Aku gak akan tanya dulu kenapa Kutarik 10 tahun lebih muda 60 Will you No Alright 60 masih belum remarry guys Ingat 60 tuh cowok Mas Kalau Ya Pola hidupnya oke Dia masih Masih oke lah ya 60 Kita ngomong Ini kita ngomongnya Kondisi sekarang Oh my pet Anak Oke terus And then Kalau 50 Gimana 50 50 tuh masih Seker Enggak Aku Yang Yang aku hitung gak disananya Alright 50 It's mean 50 50 tuh berarti Kalau aku 17 tahun lagi Alright Around No I will not marry Padahal Ibaratnya ya Anak Pertama 17 tahun lagi Masih punya Satu adek Itu masih gak apa-apa Iya Kalau secara biologis ya Masih bisa lah Walaupun agak Jauh Tapi masih Masih bisa Terakhir Sekarang Aku Aku skip 40 Aku tembak langsung Sekarang Karena gapnya gak gitu Jauh Will I Remarry It's good Aku Tidak tau Karena Hal itu Pasti Banyak Consideration Of course Of course Cuman I think For now Ini gara-gara apa Meninggal Atau Meninggal Jangan cerai Ini menunjukkan This question Is not An easy Question It's not Really Not just Really It's hard To say Karena For me Sebenarnya Gini 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 Akan tak disclaimer dulu Biar lamar panjangin dulu Iya gak apa-apa Takutnya ada sodara Yang denger Berabe nanti Gini Orang akan melihatnya Ini Kamu tergantung Menikmati You're married life Or not Blah 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 Beberapa macam Faktor itu You enjoy You have Saat kamu Membesarkan Anak atau tidak Hal-hal Seperti itu kan Yang menjadikan Cider ya Of course Cuman Kembali lagi Kalau itu terjadi Di usia sekarang Maybe Maybe I'm married Pre-married ya Karena Aku setelah nanya ini Aku mau nanya dulu Kalau misal Istri yang sekarang meninggal Koko menikah lagi Sebetulnya yang jodoh yang mana Aku itu penasaran banget Dari dulu aku Yang mana ya yang jodoh Yang mati Atau yang baru ya Karena Biasanya Tuhan kan juga Bilangnya Rusuk kan Rusuk Banyak loh Tuhan Ngomong-ngomong Agak Itu kan Pertanyaan-pertanyaan Yang intriguing kan Yang mana nih Yang jodoh Terlepas dari itu Kalau Kueko Jawabannya Remarried Dan itu pun Setelah banyak Pertimbangan Me personally Aku akan jawab dengan mudah I will remarry Di usia berapapun Mungkin 70 tidak Karena ya Yaudah lah 70 Nyiapin kuburan aja Ibaratnya kalau aku gitu 60 Mungkin kalau 60 Ya 60 Ya ibaratnya Menuju bonus stage-nya Tuhan aja Masih 10 tahun Apalagi 50 ke bawah Apalagi 50 ke bawah Dan aku akan Memberikan pengertian Kepada pasanganku Bahwa Honey Baby Kita menikah Saat kita hidup Aku tidak menikahi Mayatmu Ya Yes Kamu akan Kena ingat atau tidak Ya Tentu Karena Part of Our life Bahkan One of the most important Part of my life But After you die After you're gone I'm sorry Itu Akhir dari hubungan kita Disini Gak tau ya Kalau somehow Ternyata ada afterlife Atau apapun Life-life lainnya Dan kita masih Menjadi terikat disana Ya kita bahas itu nanti But For Now On earth Akhirnya Sebuah kematian Dan harapanku Kau pun begitu Tangisi aku Oke lah Couple of months Maybe a year or two But Please Move on Ya Because Menurutku Aku akan menjadi Sangat selfish Kalau aku bilang Pokoknya kamu Gak boleh remarry Kenapa Satu Dari segi biologis Saja Kita gak usah Bahas dari segi lainnya Setelah menikah Kita sudah melek Kebutuhan biologis Bahkan banyak orang yang melek Sebelum menikah Dan dia sampai Akhir hayatnya Dia harus tidak memiliki Kebutuhan biologis Cuma gara-gara Ikrarnya Menurutku itu Suatu kesalahan Terlepas dari biologis Kita tuh butuh affection Of course Mungkin yang menikah Setelah Sorry Meninggal setelah punya Dua-tiga anak Dia bilang yaudah Sibukin aja sama anak Anak dan pasangan tuh Memberikan affection yang beda ya Gini That's why I can say Waktu kamu tanya yang ke-50 I'm counting first Alright Karena buat aku A part Of my job Bisa dibilang Hampir tuntas di angka segitu It's mean Di 2017 Ya mungkin sekitar 20-an So Si Mungkin Sudah 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 Dewasa Dimana dia bisa memilih Dan menjalin hidupnya sendiri Alright Di sisa waktuku Aku biarkan Untuk menikmati Hidupku sendirian Alright Menikmati hidupku sendirian Padahal ya kok Untuk orang yang sudah biasa Tidak sendiri Kesendirian tuh Menggerogoti loh kok Iya Cuman Aku memilih part disana sih Jadi Koko memilih part Dimana Koko yang setelah Let's say If you marry Around 20 So after 30 years Let's say Istri mendiang Meninggal Nomor 30 After 30 years Tidur Bangun Lihat muka seseorang Mau tidur Lihat And then One day In a snap of a finger Basis Koko udah gak lihat lagi And then You choose Untuk Begitu saja Ya It's hard for me To just imagine Karena Ini Kalau buat aku Kesendirian Dari dunia ini Tidak menggerogotiku Tapi Kesendirian dari Seseorang Yang memiliki Katan Itu menggerogoti Lonelynya tuh beda Lonely di dunia ini tuh Gak akan membuatku Depress Ya Ini omongan kayak gini kan Karena Belum merasakan juga kan True Of course Karena kamu mungkin Bertanya-nya di saat sekarang Alright Dimana mungkin Really need this Space For personal Yang dimana Itu tidak Tidak harus Quote on quote Kita Bertanggung jawab Terhadap segala sesuatunya Okay At least makin tua Yang Tapi kiranya lah Aku hanya bertanggung jawab Dengan diriku kelak Okay Saat masih ada Tanggung jawab yang lain Okay Itu akan menjadi susah Bukan-bukan menjadi susah sih Ya Kenapa harus memilih Ada pressure tambahan gitu loh Ya Saat kamu bisa Menjalani itu Ya just for your Self Okay Berarti kalau dari Ini aja Dari dua orang aja Udah memiliki dua perspektif Tidak berbeda Koko memilih Do not remarry And I choose to remarry Koko baru mempertimbangkan Remarry Kalau itu terjadi Around this age Around this age Yes Umur-umur sekarang ini I'm agree Nah Kami berdua Mungkin Memiliki perbedaan pendapatan Aku Sebelum lanjut Ke bahasan berikutnya Aku mau lempar nih Ke pendengar Kalau pendengar gimana Karena From what I heard Bahkan perspektif Cowok dan cewek Itu beda banget Beda Most Of the women Will say I will not remarry Di obrolan kali ini Ini sebenernya obrolan Yang nanti mau Jadikan konklusi Di obrolan disini Buat mendengar kita Yang wanita Kamu bisa melihat Seberapa Quote on quote Menjijikannya Logika Seorang brian Apa nih Aku aja Belum nangkep Kamu bisa memberikan Exactly Answer I'm gonna marry Remarry Remarry It's a logic We just talk Logik 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 Makanya Aku bilang Sebegini Parahnya Logika Pria itu Karena Selama ini Kan selalu kita Kalau ada Dalam pokok Bahasan Cowok berpikir Soal logika Cowok perasaan Kamu sudah bisa Melihat Contohnya disini Tapi Untuk pendengar setia kita Mungkin yang dengar dari episode 1 Aku bisa coba callback bahwa I will be a great husband And good dad Aku akan bilang Aku akan lebih milih Nyelamatin istriku Daripada anakku Tapi The moment she die Di mataku Dia sudah mati Dan aku Bukan gini Aku akan tetap Mengingatnya Mengenangnya Tapi aku tidak akan Mencintai mayatnya Untuk orang yang Mampu mengatakan bahwa Aku akan memilih istriku Ketika cuma bisa Nyelamatin satu orang Di dunia That's bold Ya Disini yang mau aku Coba sampaikan adalah Pernikahan itu Sebuah konsep yang Gak bisa kita Pilih right Wrong Bagaimana cara Melihatnya Itu semua terbentuk Kalian lingkungan kita First of all Dan yang aku Coba penasaranin Aku I want to know Other perspective Aku mau tau Pendengar kita nih Kalau Kalau di posisi kalian Kalian Remarry Mungkin kalau Biar Ya Biar gak cuma Remarry Coba kayak tadi Umur Berdasarkan umur Sekarang 50 Itu adalah Cara ngebreakdown Orang untuk Take decision Yang gak enak Ya true Karena Perbedaan 5-10 tahun Itu sudah menjadikan Semuanya berbeda Berbeda Of course Dan Aku coba Mau Memposisikan diriku Di posisi wanita Gimana Kalau kita Jadi wanita Dan suami kita Meninggal Di usia kita Yang sekiranya Sekarang di 30an Tapi Kita tidak Pernah Di Apa ya Di Stimuli Oleh suami kita Untuk bekerja Gila gak sih Can you imagine Karena gak Satu dua suami Yang melarang Istrinya Bekerja kan Oke For now You can Provide them Karena kamu masih hidup Tiba-tiba Di tengah jalan Ber Tuhan memanggil Sini kamu Tiga Anggaplah Dua anak Satu istri Yang selama ini Cuma bergantung Padamu And then Tiba-tiba Kamu dengan Egoisnya Bilang Pokoknya Aku mati Kamu gak boleh Remarry Mau ngasih makan Siapa Bisa kamu Tarik panjang I know Of course Oke Ini kan Kita bilang Bukan Remarry Remarry Alright Naif sih Seperti ini Adalah Probabilitas Yang sangat Kecil Oke Tapi mungkin Bisa kejadian Apa nih You have Married life Alright Suatu saat Entah Dalam Kondisi Seperti Apapun Let's say Bukan You are Dying Okay But you have Big Exceed Oke Yang dimana Kamu tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Istri Biologis Non-biologis Dua-duanya Dua-duanya Alright Apa ya Oh This is hard Yang ini nih Yang paling susah Bahkan Karena kita masih hidup Kita masih menyaksikan Apapun kebijaksanaan Yang mau diambil This one Maybe dong Oh bukan maybe Ini terjadi Gak usah Exceed Gula Probabilitasnya Kan tapi Berbeda Memang Of course Of course Tapi kan Memungkinkan So Aku akan Legowo Untuk Mengatakan Go ahead Terus dia Terus dia Aku mungkin ya Aku akan Mendiskusikan Dengan dia Apa Yang mau Diambil Tindakannya Aku akan Memberikan Kan yang mati Bagian tubuhku Otak belum Kecuali otak Yang udah mati Aku gak bisa diskusi Selama belum otak Yang mati Aku akan diskusi Sayang This is the Condition I know you have needs Aku juga gak bisa Menangin kamu Ada beberapa opsi First of all You divorce me Yeah Or You have Your Siapalah ya Laki-laki lain Tapi dengan kondisi Berarti dia hanya fisik Aku langsung akan Setengguka itu saja Or Bahkan Memiliki Probabilitas Ya kamu Memiliki Let's say Lebih dari satu suami Tapi Dengan syarat The kids Share responsibility Ya dok Oke Ya dalam artian gini Ya kamu Remarry sih Remarry Tapi jangan lupa Itu masih ada Buntutan Itu masih ada Buntutan Itu yang akan Aku coba Discuss ke dia Ketika dia memilih Untuk tidak melakukan itu Ya berarti kita harus Mencari Apa nih Solusi lainnya Apakah kita Tetap bersama Dan kamu menahan Kebutuhanmu Terus bagaimana Cara kita Mencukupi kids Ya Karena ini It's not all about Biology Ya ya It's about Money too Money too True Dan baga Setelah Kalau kamu Remarry Bagaimana Pertanggung jawaban itu Keluarga besar Apakah kamu siap Untuk menerima Social punishment Karena kamu pasti Akan dianggap Kamu tidak bisa Menerima apa adanya Pasti itu Ya walaupun Ya kita kan Di negara yang Beradab banget Oke Siap-siap Bos Tapi kan Bagaimanapun Kita memang Akan mencintai Tapi Gini Mungkin Mungkin Kalau aku Musibah Kecelakaan Aku akan Mencoba Untuk Menerima Diajak Men Discuss ke Istriku Untuk menerima Aku Karena Kecelakaan Yang musibah Total Aku pun Tidak Mengharapkannya Tapi Kalau Penyakit Yang contoh Gula Gula Sebetulnya Sesuatu Yang bisa Dicagah Kalau Aku Akan Laksa Straight To Point Bilangnya If We Have Accident Oke Accident Kalau Accident Aku akan Mencoba Mencari Pengertian Karena Aku pun Tidak Berharap Walaupun Aku akan Tetap Memberi Kelonggaran Tidak Berharap Tapi kan Dia juga Punya Hak Ini Sebetulnya Sesuatu Yang Ada Baiknya Kita Tarik Dari Berapa Perspektif Kita Sialnya Dua-duanya Laki-laki Memang Harusnya Ada Sosok Wanita Ada Sosok Wanita Benar Cuman It's For Me Aku Percaya Dengan Konsep Berapa Hal Merelakan Pasangannya Merelakan Pasangan Kita Untuk Hal Yang Menurut Kita Menurut Kita Sekali Lagi Karena Menurut Dia Belum Tentu Itu Lebih Baik Aku Akan Lebih Suggestion Ke Rasanya Salah Satunya Move on Go ahead Berarti Itu Menurutku Memang Benar Kalau ada Berapa Orang Yang Bilang Still Loving Tapi Kamu Harus Melepaskan Aku Percaya Tidak Konsep Itu Berarti Let go Buat Tidak Jadi Beban Ya Jangan Sampai Aku Jadi Beban Buat Hidup Oke Tapi Ya Balik Lagi Kalau Kecelakaan Untukku Aku Akan Lebih Nyari Tengahnya Aku Tidak Berharap Aku Di Posisi Apalagi Kalau Ditabrak Aduh Rasanya Yang paling Sial Harapanku Yang Kali Ini Teman-teman Terutama Yang Lawan Jenis Bisa Berpartisipasi Berpartisipasi Tolong Kalau Di Posisi Seperti Ini Apa yang Yang Dipilih Harapanku Ini Bakal Naik Hari Jumat Minggu Depan Dari Kita Take Harapanku Harapanku Boleh Kita Naik Hari Jumat Bahkan Sebelum Hari Jumat Seperti Podcast Pertama Kita Yang Nyelamatin Anak Atau Istri We Will Make a poll Dan Dari Poll Itu Teaser Buat Kalian Dengeri Marry Remarry Ini Sesuatu Sesuatu Hal Yang No Right Wrong Answer Dan Kebetulan In Our It Bahkan Untuk Yang Masih Muda Yang Cintanya Masih Berapi Api Kita Juga Mau Tahu Kalau Pasangan Kalian Mati Kalian Bakal Remarry Enggak Dengan Cinta Kalian Yang Berapi Api Masih 20 Kan Bisa Pasangannya Tiba Tiba Ketiban Meteor Dari Obrolan Kita Segala Ini Konklusinya Kita Lihat Selama Pembicaraan Kita 27 26 Menit Ini Kita Bahkan Tidak Mengucapkan Mungkin Gak Kita Punya Istri Lagi Maksudnya Saat Dengan Kondisi Istri Itu Masih hidup Tidak Mempertimbang Kita Sama Sekali Tidak Mempertimbang Yang Ada Malah Tadi Probabilitas Itu Keluar Dari Mulut Mungkin Mungkin Anda Bisa Tidak Tidak Kita Tidak Terbersih Sedikit Pun Untuk Menambah Istri Karena Kita Tau Menambah Istri Sama Dengan Menambah Mertua Ini Apalagi Waktu Hujannya Melong Gak 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 Mbayang Itu Udah Mungkin Gitu Dulu Kalau Mungkin Memang Aku Minta Tolong Banget Cih For The Polling Sama Mungkin Komentar Untuk Hal Ini Karena Menurutku Ini Suatu Hal Yang Tidak Ada Ending Untuk Diperbincang Dan Ini Kita Gak Nyari Yang Polling Menang Berarti Itu Yang Bener Yang Bener Yang Salah Kita Cuma Mau Tahu Perspektif Mungkin Kayak gitu Dulu Aku Arudha Juga Pamit Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Yang paling Penting Share Oke Kayak gitu Dulu Bye Bye Guys